Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Rayuris Channel Awalnya saya minta maaf teman-teman ya, selama ini saya bukan berarti pakum Yang selama ini saya tidak pernah upload tentang tutorial-tutorial Mesin fotokopi maupun yang lainnya Karena saya lebih fokus di channel yang baru khusus tutorial ya Video kali ini saya sedikit akan berbagi pengalaman teman-teman Sama yang saya tidak pernah upload video terbaru tentang Kerusakan mesin fotokopi teman-teman Nah, beberapa bulan yang lalu Saya pernah servis di salah satu kabupaten Maros teman-teman Dan saya kena trouble itu error 5 nanti setelah di reset tetap muncul 2-5 Nah, ketika itu nanti di reset secara keseluruhan teman-teman Dia malah lari nanti di error 0-0-5 teman-teman Oke Buat teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika Sudah apa Ketika sudah meng-resetnya itu tidak hilang ya Tapi cara meresetnya, buat teman-teman saya kasih lagi bonus teman-teman ya Cara meresetnya teman-teman, itu mau error apa, seperti apa mesin fotokopinya Upayakan teman-teman buka pintu bagian depan Tarik unit 1, unit 2 Kemudian buka pintu samping Setelah itu teman-teman baru melakukannya reset Ya, seperti biasa teman-teman lakukan Yaitu menekan bintang yang tulisannya additional function Kemudian menekan angka 2 sama 8 secara bersamaan Nah, setelah itu teman-teman lanjut lagi tekan bintang yang additional function Nah, setelah nanti muncul tulisan coffee air feeder Teman-teman harus memilih namanya coffee air teman-teman Oke, lanjut lagi teman-teman Nah, setelah teman-teman memilih namanya coffee air Nanti di situ ada beberapa pilihan ya Ada beberapa pilihan sampai di ujung itu tulisan counter Nah, teman-teman harus menekan tulisan yang function ya Tulisannya di layar mesin itu punci tion ya Nah, teman-teman harus memilih itu Nah, setelah itu ada beberapa deretan tulisan lagi ya Kurutannya ke bawah Teman-teman harus memilih tulisan clear Celir layar tulisannya C, Charlie, L, E, A, R Nah, setelah teman-teman dapat Setelah teman-teman sudah memencet itu tulisan clear Nanti teman-teman seperti mereset biasa ya Ada tulisan bagian sampingnya itu Tulisan E, R, R Kemudian kalau tidak salah E, R, R, HIS Kemudian JEM, HIS Ya, seperti itu Nah, setelah teman-teman melakukan mereset itu Kemudian teman-teman jangan lupa matikan mesinnya Dan nyalain lagi teman-teman ya Nah, sampai nanti menunggu mesin Apa responnya mesin Ini khusus mesin ya Khusus mesin tipe 6570 5570 5075 Dan 5050 teman-teman ya Nah, setelah mesinnya ready Setelah mesinnya on Kondisi on Dan masih tetap itu error 0 E, 0, 0, 25 Dan kosong-kosong Berapalah ekornya teman-teman Berarti Bukan lagi kerusakan di wilayah Bagian motornya teman-teman Eh, sorry Itu langkah Mungkin langkah pertama Nah, langkah kedua teman-teman ya Muncul lagi masalah seperti itu Sudah di reset masih muncul 25 Teman-teman bisa langkah kedua Langkah keduanya teman-teman Di bagian pembuangan tinta Di bagian box tinta Nah, itu ada namanya Pas itu tempatnya Di bagian penutup kipas teman-teman ya Yang sering teman-teman jumpai Itu error 24 Eh, error 28 Kalau nggak salah itu error 28 Nah, itu Nah Teman-teman harus melepas kipas bagian depan itu Nah, di situ ada motor Soket motor yang khusus Belempar dari tabung Tabung tinta ke Di plopping teman-teman Nah, teman-teman bisa lakukan cabut Cabut dulu soketnya Tapi dengan kondisi mesin Kondisi mati teman-teman Cabut Nah, setelah itu Setelah teman-teman cabut Onkan mesin Untuk membuktikan bahwa kerusakan itu di motor teman-teman Motor pelempar tinta Nah, biasanya teman-teman Kalau motor memang yang rusak Setelah pencabutan soketnya itu Dia menggunakan dua kabel teman-teman Hitam sama merah Nah, setelah teman-teman cabut Onkan mesin Kalau memang itu motornya rusak Dia akan ready teman-teman Itu cara mendeteksi R25 nya Apakah motornya rusak Atau ada komponen elektronik yang lainnya Yang bermasalah teman-teman Seperti itu teman-teman Setelah teman-teman melakukan Langkah Langkah Melepaskan soket yang 25 nya Soket motor itu teman-teman Dan kemudian mesin masih mendeteksi Error 25 dan itu tidak hilang Nah, ini langkah terakhir Ini langkah pamungkas teman-teman Tapi jangan lupa teman-teman Untuk video lengkap yang ini Kebetulan saya sudah upload itu Saya sudah publikasikan juga di channel yang baruku Di Rayuris New Itu sudah lama sebetulnya teman-teman Hanya baru ini saya kepikiran akan buatkan teman-teman Nah, jurus terakhirnya teman-teman Ketika sudah melakukan itu Melepas soket dan masih dia mendeteksi Error 25 Teman-teman harus mengecek Memang ini jarang sekali terjadi teman-teman Saya selama puluhan tahun Main di mesin fotokopi Baru satu kali itu saya kena juga Masalah Error 25 itu ternyata Teman-teman bisa mengecek Teman-teman bisa mengecek Apanya saja yang bermateringnya kayak yang putus atau yang lainnya Seperti itu Kayaknya sudah ada di video gitu teman-teman Itu lebih lengkapnya pengecekannya ya Yang sedikit saya akan berbagi informasi Itu tip larinya tidak akan kemana teman-teman Seperti itu Jadi Itulah alasan saya juga teman-teman Saya sedikit berbagi nih Alasan saya kenapa saya selama ini Bukan berarti saya pakung Tidak buat video tutorial lagi Di channel Dirayuris Channel ini ya Cuma saya lebih fokuskan di channel yang baru Yaitu Dirayuris New teman-teman Oke Ya mudah-mudahan Informasi pengalaman ini bisa Tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman Para pengguna mesin fotokopi Jangan lupa mampir di channel yang baru Kalau untuk tutorial yang lebih lengkap Mengenai mesin fotokopi teman-teman Oke Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya